Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali puji dan syukur kita ucapkan atas khasih Allah SWT. Selanjutnya, salawat dan salam. Tidak lupa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk kita laksanakan perkuliahan bahasa Indonesia. Tentunya perkuliahan ini tidak lama lagi akan berakhir. Mungkin ya hanya tiga kali lagi pertemuan. Pada hari ini materi yang akan saya bahas adalah penulisan kutipan dan penulisan daftar pustaka. Baik, adik mahasiswa. Ini salah satu prosiding yang dilaksanakan berkaitan dengan bidang perikanat. Oke, ini ada jurnal. Satu lagi saya ambil referensi berupa buku. Pertama sekali kita akan lihat referensi yang ada di jurnal. Nah, ini kalau didik mahasiswa ambil jurnal ini sangat bagus ya. JIPK, Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan. Karena saat ini jurnal ini sudah terindeks COPUS ataupun dengan istilah lainnya jurnal internasional berreputasi. Ya, mungkin dosen-dosen di perikanan akan senang ya ketika didik mahasiswa ambil referensi di sini. Cuma saya lihat edisi 2020 itu sudah bahasa Inggris. Nah, bukan itu substansi yang ingin saya jelaskan. Tapi yang kita fokus pada hari ini adalah berkaitan dengan penulisan kutipan. Baik, didik mahasiswa. Untuk kutipan, bisa didik mahasiswa ambil dari bagian abstrak ataupun di bagian pembahasan boleh. Ya, nggak ada persoalan. Tapi hari ini saya coba menjelaskan dulu. Kita mau ambil referensi dari kesimpulan. Baik, ini saya akan jelaskan berkaitan dengan kutipan. Dan langsung di sini penulisnya. Baik, kalau penulisnya ada tiga, lazimnya itu dipakai di kakak dan kawan-kawan. Kalau bahasa Inggris itu dipakai et-a. Baik, ini akan saya contohkan penulisan kutipan. Nah, ini langsung kita pindahkan saja kemari. Nah, kalau didik mahasiswa pakai aplikasi Mendeley, ini lebih mudah lagi. Jadi, yang jurnal sudah diunduh tadi, itu tinggal kita pindahkan ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, ini saya contohkan jurnal yang sudah saya unduh tadi, saya pindahkan kemari. Oke, saya contohkan. Ini aplikasi Mendeley-nya. Ini saya pindahkan. Oh, bisa juga dengan cara add file ini. Ini file jurnal sudah saya unduh tadi. Ini ada tiga lah. Ada buku, presiding, dan ada jurnal. Baik, kita ambil dulu berupa yang jurnal. Nah, di sini kalau ada di mahasiswa pakai Mendeley, pastikan dulu ini judulnya sama dengan yang di sana, ataupun tidak. Kemudian ini kalau ada dua bahasa, dihapus saja, dipilih bahasa Inggris saja. Untuk judulnya, tapi kita bahasa Inggris disuaikan. Yang penting dia untuk penulisan jurnal, judul, kemudian nama jurnal, tahun, volume, nomor, dan halaman. Baik, kita lihat nih. Halamannya ini tidak sesuai sepertinya. Halaman 55 sampai dengan halaman 61. Jadi, langsung kita perbaiki. Nah, ini sudah lengkap data di aplikasi Mendeley. Sekarang, kita coba kembali lagi ke Microsoft Office Word. Ini saya copy judul. Kita masuk ke aplikasi MS Word lagi. Nah, kalau kita pakai kutipan langsung, ini tidak perlu lagi kita ubah sama sekali. Jadi, bisa kita buat hasil penelitian. Dari ini, kalau pakai aplikasi Mendeley, bisa langsung kita input. Insert for ADHD Citation. Tapi, kalau yang manual, ya diingat lagi penulisnya. Siapa? Jadi, agak repot lah. Ini yang kenapa agak macet nih sebentar ya. Sebenarnya, kalau di beberapa kampus, sudah sinkron ya terkait pemakaian aplikasi Mendeley ini. Bahkan, ya mahasiswa diberikan akses yang file original. Baik, ini kita insert citation. Ini kita copy. Ini yang kutipan langsung. Kutipan langsung tidak perlu diubah sama sekali. Nah, ini saya pakai kemarin itu gaya fun cover. Kalau didik mahasiswa dari perikanan, lazimnya dipakai yang APE. American Psychological Association Sick Edition. Ini yang digunakan. Jadi, kalau di aplikasi ini langsung berubah. Nah, hasil penelitian Jumunyati, Ratna Sari, dan Sudianto. Nah, kalau mau diedit, bisa juga. Kan kita mau pakai yang ini saja. BKK, ini tahunnya kita masukkan dalam kurung. Nah, jadi mahasiswa sekalian, ini perlu diingat juga dan diperhatikan. Kalau di Indonesia, lazimnya itu tidak ada beda antara jurnal dengan buku. Kalau di penulisan internasional di luar negeri, itu kalau buku dicantumkan halaman. Kalau jurnal itu tidak perlu. Tapi ya kadang-kadang kalah di Indonesia ini para pemimpin ya disuruhlah masukkan halaman. Oh, ini ada di halaman 55. Asyik penelitian dari Jumunyati Denggara. Maka, ini kita pilih KIP. Tidak perlu diubah. Menyimpulkan bahwa penggunaan es rakunyi terhadap musuh kerupuk cumi yang terbaik adalah pada pelakuan C, yaitu dengan penggunaan dosis 17,5% yang jauh dari analisis proximal berupa kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar abu, serta uji PPK. Nah, ini berupa kutipan langsung. Ini kutipan langsung. Kutipan langsung ini tidak ada yang kita ubah sama sekali. Kemudian, satu lagi yang kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini kita simpulkan. Dengan bahasa sendiri. Oh, Pak, kami tidak sulit ini. Kami simpulkan. Ya, diubah saja redaksi kalimatnya. Misalnya, ya, hasil analisis proximal berupa kadar air menunjukkan bahwa penggunaan dosis 17,5% merupakan pelakuan terbaik. Ya, bisa itu. Dah ubah. Misalnya, kita masukkan di sini boleh. Pokoknya, tidak kita copy paste, tapi ini juga akan kelihatan. hasil analisis proximal berupa air dalam malam-malam serta abu. Dosis, penggunaan dosis 75,5% akan menunjukkan hasil terbaik untuk kerupuk cumi yang menggunakan ekstra ekstra kunyit. Nah, ini kan tidak full. Kita ambil. Hal ini juga dibuktikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis berupa kadar. dan di sini kita cantumkan sumbernya tadi yang referensi. Ini langsung keluar lah Jumiati et al. Ini Jumiati et al. Ini kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia nanti dan kawan-kawan. Ini bisa dipahami dulu. Kudipan langsung dan kudipan tidak langsung. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Saya rasa. Baik, kalau sudah jelas ini karena kita pakai aplikasi Mendeley ya langsung kita insert bibliografi. ini dia penulisan daftar pustaka. Baik, coba diperhatikan. Penulisan daftar pustaka ini dimulai dengan kalau gaya IPI penulisan pustaka DP dari jurnal urutannya yang pertama itu nama penulis. Yang kedua tahun. Baik, yang ketiga judul. Yang keempat nama jurnal. Empat ini nama jurnal. Baik, yang kelima ini berupa volume dalam kurung volume volume kemudian ini nomor 5 volume di sini nomor kemudian ini dipakai koma dan halaman. Jelas untuk daftar pustakanya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah kita masuk kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jelas nggak untuk daftar penulisan ingin bertanya Pak. Silahkan. Untuk penulisan DP dari jurnal urutannya itu apa memang kayak gitu langsung aja atau nggak di selang-seling? Baik, oke. Itu misalnya di sini tadi kita ambil jumlah T kan. Yang kedua katakanlah ini saya ubah ini ya. Ini saya ambil yang punya saya jalan. kita masukkan katakanlah ini notihal director education. Kita lihat apakah dia gini daftar pustaka dia kalau gaya IP itu berdasarkan abjad. Ya. Untuk daftar pustaka dari IP saya ulang lagi itu berdasarkan abjad. Ya. Bukan berdasarkan yang dikutip. Nanti ada juga dia ini kita ambil yang tadi berupa IP sekarang saya contohkan ini untuk pengetahuan aja ya karena kita yang dari perikanan lazimnya pakai IP sekarang kita contohkan yang IEEE nah kalau IEEE dia pakai normal nah gini karena tadi sudah saya ubah harusnya ini dicantumkan normal disini berupa satu karena ini sudah saya ubah tadi ini coba kita edit lagi ini biar nggak salah maksudnya kan biar sama semua baik ini yang pakai normal yang berupa gaya IEEE nah kalau yang gaya yang digunakan di perikanan berupa IP ya dia tetap berdasarkan abjad yang urutannya nah berkaitan dengan penulisannya diperhatikan penulisan DP dari jurnar yang untuk IPA urutannya nama penulis kemudian tahun judul nama jurnar volume normal dan halaman oh Pak ini kok ada DOI nah kalau yang ambil dari internet ya harus dia dicantumkan DOI nya digital object identified ini berupa normal urut di jurnal Pak ini kok kapital semua kapital semua ini karena salah di input di aplikasi Mendeley tadi makanya pengaruh di sini nah yang terpenting ini Maha Yuswa ini urutannya yang harus diterapkan jangan sampai ini ya salah dari segi urutannya karena ya kita coba lihat yang di altiker yang ditulis oleh Jumyati dan kengkawan ini ini ya merupakan penggunaannya itu merujuk pada gaya API nah kita cek dia lazimnya jurnal yang bagus di daftar pustaka ini harus terdapat ini dia Pak kalau tadi kan DKK kalau di daftar pustaka harus ditulis semua harus kalau di kutipan itu boleh pakai DKK tetapi di daftar pustaka harus jantungkan semua nah sekarang pertanyaannya berkaitan dengan nama saya jelaskan lagi nama ini kebetulan namanya ada dua kata Dewi Ratnasari tetap dibalik ya nama terakhir dipindahkan ke depan Ratnasari koma Dewi katakanlah nama dia Dewi Ratnasari Juhita tetap diambil Juhita koma Dewi Ratnasari nah kebanyakan orang akan singkat dia Ratnasari koma D ya gak perlu banyak sekali tetap dipakai nama akhir kenapa nama terakhir yang dipakai untuk penulisan daftar pustaka kita harus ketahui ilmu pengetahuan ini kan bergembang dari Barat nah kalau orang Barat itu adik maizwa perhatikanlah mereka mungkin ya presentasenya sangat kecil pasti ada nama belakang jarang kalau orang Barat itu cuma satu kata seperti jumiyati jarang misalnya namanya seperti Johnny Depp itu kan ada nama belakangnya dan ini juga menjadi kenalan kalau cuma satu nama paling dimasukkan nama orang tuanya karena kemarin saya pernah pergi ke luar negeri bersama seorang dosen juga di KTP-nya ini berbeda dengan yang di paspor sedikit ada kenalan persoalan karena di paspor kan harus ada dua kata baik kita kembali lagi ke substansi materi berkaitan dengan penulisan daftar ustaga ini yang referensi dari berupa jurnal sekarang kita ambil referensi kita tambah lagi referensi berupa dari buku kita contohkan ini yang dari buku saya lebih suka kita tulis di aplikasi Mendeley karena tingkat errornya itu kecil kemungkinan nah ini kalau lihat daftar pustaka identitas buku lihatnya bukan disampul di halaman penerbit disini dia kita masukkan judulnya globalisasi perikanan perikanan reposisi Indonesia ada buku ini sama di manusia sekalian baik ini kan dibalik namanya Satria Arif jadinya Arif Satria kemudian yang kedua Eva Angraini jadinya Angraini Eva yang ketiga Ahmad Solehin jadi Solehin Ahmad ini 2009 betul halamannya di jurnal gak perlu dia terlalu detail kemudian kotanya lihat disini ada di Bogor kemudian penerbitnya oleh PT penerbit penerbit IPB Pres baik nah ini udah cukup identitasnya ini kita copy kita masukkan lagi di aplikasi MS Word nah ini saya ganti ECC nya ini kutipan dari buku ini kita masukkan judul dan keluar langsung berupa daftar daftar pustakanya baik ini penulisan daftar pustaka dari buku kedua penulisan DP dari buku baik baik kita coba diperhatikan apa urutannya dari buku tetap yang pertama itu nama penulis yang kedua baik nama penulis ini kan satu orang dipisahkan titik koma kemudian yang kedua titik koma ya nama penulis yang kedua itu tahun dalam kurung ini kemudian yang ketiga judul ini ketiga kedua ini ya kedua ketiga judul kemudian keempat nama jurnal bukan ini yang dari buku ini yang nomor dua berupa kota ya judul kota yang kelima penerbit baik bisa di ini nanti saya kirimkan lagi juga ke orang untuk diketahui dan ingat lagi materinya bisa kan yang dari buku saya gak banyak saya rekomendasi referensi yang pertama itu dari jurnal yang kedua dari buku yang ketiga kita lihat DP dari pros siding baik ketahu prosiding tidak pak prosiding ini merupakan makalah yang disajikan dalam seminar katakanlah redik mahasiswa dari perikanan membuat seminar kemudian dari seminar ini kan ada beberapa pemakalah makalah tersebut dibukukan jadilah itu berupa prosiding nah ini salah satu prosiding yang diterbitkan oleh FTIK ataupun Fakultas Perikanan Ilmu Pelautan dari Unpati dilaksanakan di Ambon 18-19 Desember nah ini berupa penulisnya dia hampir sama juga dengan jurnal bedanya prosiding ini terlebih dahulu disajikan dalam forum sedangkan jurnal itu ya penyajiannya melalui apa untuk dimuat jurnal tersebut melalui proses pertama disubmit kemudian direvisi kemudian disubmit ulang yang sudah direvisi baru dipublikasikan nanti saya contohkan article yang saya kirimkan nah ini jurnal sekarang kita masukkan ke aplikasi Mendeley sepertinya sudah tadi kita coba lihat nah ini judulnya belum ada kan ini kita pindahkan saja judulnya baik kalau kalau judul usahakan jangan kapital semua nanti dipindahkan ke MSWord di edit dulu huruf kapitarnya jangan kapital semua ya kalau di MSWord ada kalau pakai yang non-OS ya silahkan dekan shift F3 ya lebih cepat ya di huruf kapital nanti coba disesuaikan juga yang kata tugas itu tidak perlu dipakai huruf kapital baik nah di Mendeley ini dia ada pilihan ada build ini kan tagihan ada buku ada buku apa maksudnya kan book capture ataupun buku yang terbagi menjadi beberapa bagian ada case ini kasus ada komputer program conference nah ini kita pilih yang conference nah sudah kita masukkan conference nah ini kita masukkan bedanya kalau proceeding dia akan ada ini ini kita pindahkan langsung apa nama pertemuannya baik ini halamannya 268 sampai 268 sampai halaman 279 tahun kita cek betul 2019 kemudian ini tidak ada volume ya diposongkan kalau tidak ada volume oh pak ini proceeding apakah ada volume ya sebagian dia ada nih proceeding yang ada volume kemudian ini penulisnya ada 4 ya dimasukkan semua nih karena ini penulisnya penulisnya ini ada johannes ms telepta ini untuk kita tulis ke bawah ya di enter saja kemudian ini kedua ada jah pati kuah yang terakhir ada natan ini dipik natan oke sudah siap ini nama penulisnya ini penerbit kalau dicantumkan ya boleh ini diterbitkan oleh ini tidak ada identitas diperlukan jurnal yang agak bagus juga city kita masukkan disini ambon kalau ini fakultas perikanan nambut empati empati oke sudah selesai ini nah sekarang kita coba masukkan di bagian data pustaka kita tidak usah terlalu banyak ya dipakai saja oke kita contohkan disini bisa tidak Pak dimasukkan dua ini boleh nah di aplikasi nanti tinggal di ataupun di yang namanya kalau pakai yang umum misalkan bukan MS Word ya langsung ditambahkan kalau pakai aplikasi medley ya langsung dimasukkan seperti ini bisa dua nanti nah ini dua sumber yang dicantumkan baik ini sudah selesai dan langsung keluar berupa referensinya ini agak macet nah untuk prosiding bisa didik mahasiswa patikan urutan penulisannya tetap sama untuk urutannya yang dari prosiding yang pertama itu berupa nama nama baik yang kedua ini ada tahun kemudian yang ketiga ini berupa judul kemudian yang keempat nama seminar ini kan bahasa Inggris in kalau di dalam bahasa Indonesia disajikan dalam ini nama seminar yang kelima ada kota maaf ya ialah ada kota dan pelaksanaannya kota ke enam ada waktu kemudian ini diterbitkan oleh penerbitnya ini baik kita coba lihat kota berikanan oke ini dihapus semoga kita coba berbaiki apakah sudah ini langsung baik kita ulang untuk prosiding urutannya dimulai dari nama tahun judul kemudian nama seminar kemudian ini halamannya kemudian yang keenam ada kota dan yang ketujuh ada berupa penerbit nah ini agak panjang dibandingkan dengan jurnal dan buku kalau jurnal ya cuma ada enam dia sedangkan yang dari buku apa prosiding ada tujuh baik kira-kira bisa dipahami untuk penulisan daftar pustaka dari buku prosiding dan jurnal bisa kan bisa kira-kira yang terakhir ini yang lazim sering dipakai dan di anggap referensi semua orang itu berupa referensi yang ilmiah tapi kalau saya pribadi itu ya tidaklah maksudnya kan kita ambil referensi kalau dari internet itu ya referensinya yang dapat dipercaya katakanlah kita ambil di media masa nah ini saya contohkan salah satu referensi yang saya lihat ini lumayan bagus referensi dari oke sebentar ini sudah kanan nah kita ambil salah satu artikel di media masa ini bagus juga ini berkaitan juga dengan bidang perikanan saya contohkan kita mau ambil referensi adik mahasiswa kalau dari web itu ambil yang dari web resmi nah ini saya contohkan kita ambil dari opini di serambi Indonesia yang judulnya potensi kelautan dan perikanan di Aceh nah untuk penulisan referensi kita masukkan lagi di aplikasi Mendeley nah ini langsung kita buat secara manual nah ini yang kita mau ambil dari web text ataupun karena ini dari berita ya diambil dari newspaper ataupun magazine ataupun yang dari web pack ya kita ambil yang dari web pack aja lah ini kita pindahkan langsung judul potensi berikanan Aceh baik ini judulnya sudah ada penulisnya Raihana kemudian publikasinya di Serambi Indonesia tahun 2014 halaman gak ada kapan kita ases katakanlah hari ini 2021 kemudian ini linknya ataupun tautannya tautannya ada disini baik ah ini ini salah ini kita pilih yang ini berupa web pack tadi ini kenapa web pack ini yang lupa proseding ini yang web pack halaman sudah ada halaman gak ada kapan kita ases sudah ada urr-nya ini ini sudah selesai nah kita cek di ms word ini kita coba tambahkan lagi disini menurut ini Raihana baik ini menurut Raihana yang mengatakan bahwa ini apa Brazil mudahir lupa berkana menjadi sektor sebagai rumpu ekonomi di Aceh ini kita pakai kutipan langsung nah untuk daftar pustakanya ini di nomor 4 kita tulis lagi penulisan BP dari web urutannya gramatikan pertama itu tetap nama nama yang kedua itu tahun yang ketiga ini ada judul 3 ada lupa judul 4 waktu diakses waktu diakses dan yang kelima ada tautannya tautan ataupun link kira-kira cukup jelas untuk 4 dulu referensi dalam segi penyajian daftar pustaka jelas kan nanti ya saya minta adik mahasiswa mengerjakan latihan sebagaimana yang terlampir saya suruh adik mahasiswa ini saya minta adik mahasiswa nanti mengerjakan yang soal ini sebentar ya nanti saya minta orang ini mengerjakan di google classroom sebagai bukti bahwasannya materi yang saya sajikan ini dapat dipahami materi dokter pustaka tugas LM7 latihan mandiri ke 7 nah baik coba diperhatikan lagi ini ada tugas untuk mengetahui adik mahasiswa sudah mampu ataupun tidak menyerap materi yang saya sajikan barusan ini saya minta adik mahasiswa buatlah daftar pustaka berdasarkan data yang ada di sini ini ada buku ada jurnal ada prosiding skripsi dan internet kemudian saya minta adik mahasiswa buat ini menjadi kutipan tidak langsung ya buatlah abstraban ini di kutipan tidak langsung beserta daftar pustaka pada bagian akhir baik saya rasa tidak begitu sulit hanya saja ini tidak saya jelaskan harap adik mahasiswa cari tahu mengenai penulisan daftar pustaka dari skripsi tesis ataupun disertasi kalau di dalam aplikasi Mendeley itu berupa laporan report ataupun bisa juga dikategorikan dalam tesis ini sengaja tidak saya jelaskan saya melihat orang ini tahu ataupun tidak teknik pengerjaan yang dari skripsi tesis ataupun disertasi intinya saya ulang lagi adik mahasiswa kerjakan latihan mandiri ini di google classroom oh pak apakah kami tulis ulang ini semua tidak perlu saya perlu saja berupa daftar pustakanya buat saja buku ada dua di sini B berupa jurnal ada satu dua tiga kemudian proceeding yang C dibuat terus ini D yang skripsi ini E yang dari internet oh pak boleh kami tulis di word saran saya coba tulis saja di kertas ya ini enggak saya siapkan lagi formnya karena semua orang ditulis di kertas enggak begitu banyak sehingga biar berarti ini kami tinggal menyari daftar pustakanya ya tinggal tulis saja daftar pustakanya referensi ini dan identitasnya sudah ada penerbit sudah ada tahun sudah ada judul sudah ada penulis sudah ada kota diterbitkannya sudah ada jadi dibuat daftar pustaka saja soalnya enggak perlu lagi ditulis ulang jawaban saya harapkan tulis di kertas begitu juga yang nomor dua ini yang buatlah kutipan jadi kutipan tidak langsung ya dibuat seperti saya contohkan tadi lalu terakhir dibuat daftar pustaka ini ya ada dua yang pertama itu dari ini soal ujian akhir semester yang kemarin tahun kemarin saya siapkan mungkin ya tahun ini soal ini juga nanti akan saya tulis ataupun saya tanyakan kepada ledik mahasiswa baik kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait materi ataupun tugas ini yang materi ini saya bagikan nanti dan rekaman perkuliahan juga akan saya bagikan di google classroom ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah dapat dipahami semua karena sebenarnya daftar pustaka ini tidak sulit cuma kebanyakan orang yang menganggapnya sepilih terakhir ada yang dikutip di dalam teks tapi tidak dibuat di dalam daftar pustaka ataupun sebaliknya saya kalau uji mahasiswa saya tanya ini referensi ini di halaman berapa daftar pustakanya terakhir tidak bisa menunjukkan ada lagi enggak kalau enggak kita coba karena sudah lama ini enggak kita ini kan kehadiran realis ada saya lihat dia windy hadir pak bus bus tiarni hadir hadir pak ini enggak nampak ini setiap kitria deva kitria deva enggak ada ya hadir pak windia pelih ilnu alfarisi hadir pak rafika ukasari hadir pak aditya aditya ada 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 aditya 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 moodnya moodnya Sandi Alfa pak Aswari ada Ada pak Siti Nus adakah Siti gak ada Hadir pak Hadir pak Hadir pak Baik Dapat hadir sebetulnya Gak terlalu gen tapi ini Menjadi keharusan gak ada jadi penilaian Kalau mau hadir Paling gak karena harus memenuhi dia Batas minimal ke hadirat Itu gak masuk ke kategori penilaian Baik Dapat hadir pak Pak Ruhaidah hadir pak Pak Ruhaidah Iya pak Ruhaidah hadir Udah 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 saya buat Udah udah Baik Dede Maswa sekalian Ini langsung saya Siapkan Gini gak ada kenalan Baik apalah Nanti saya set Di Google Classroom Soalnya Ini juga saya bagikan Di WM Tak lagi soal yang untuk Latihan Mandiri Latihan Mandiri 7 ini Harap dikerjakan Semaksimal mungkin Ya ini sebagai sarana Untuk kita Belajar Sebelum kita Tutup Ya Saya harapkan Untuk Ini sebagai dokumentasi Perkuliahan Mau diaktifkan Kamera sebentar Juga Langsung Ink atan Kom RIS